Kita senang tidak pernah merasa doanya ikhlas. Makanya inti dan hikmah daripada ujian, Allah akan memilih siapa yang bisa. Hilangan di tengah kita, saya yakin dan percaya. Insya Allah, cerita wabah korona ini, COVID-19, akan menjadi cerita berlalu. Kesempatan kita bermunajat kepada Allah SWT. Memohon, ayo para pemuda-pemudi di rumah, para orang tua, anak-anak yang salih-saliha, ayo kita semua di rumah masing-masing, angkat tanganmu. Memohon kepada Allah SWT, agar Allah menangkat penyakit ini. Allah akan turunkan kemuliaan untuk negeri kita Indonesia. Akan Allah jaga negeri kita dari segala bahaya dan dari segala bincana. Kita terus bermunajat kepada Allah SWT. Memang kita tidak bisa bermunajat di masjid. Tapi barangkali, munajat kita yang terus dan ikhlas, munajat kita yang terus dan ikhlas, di rumah masing-masing, pasti akan Allah ijabah dan akan Allah menangkat balak. Saya merasa sedih, karena tidak bisa terawih. Saya merasa menangis, karena tidak bisa mudik. Saya merasa terluka hati saya, karena tidak bisa Jum'atan. Tapi ini ujian, wajib kita turuti. Wajib kita imani. Wajib kita percaya takdir Allah. Dan kita lawan takdir, dalam takdir. Jangan kita orang keras kepala. Kita harus bermunajat kepada Allah. Karena tidak ada balak yang Allah turunkan, pasti berlaku kita dan dosa-dosa kita. Dan bagaimana Allah angkat balak? Dengan tawabat kita. Bermuhunan kita. Bermunajat kita kepada Allah SWT. Saya yakin, karena di dalam ujian, ada dua yang terus dan ikhlas. Selama kita senang, tidak pernah merasa dua yang ikhlas. Makanya inti dan hikmah daripada ujian, Allah akan memilih, siapa yang bisikan dua yang ikhlas. Ini kesempatan menjadi hamba yang ikhlas. Untuk menantarkan negeri kita Indonesia. Beldatum tayyibatun rabbun ghafur. Kita angkat tangan dengan tulus hati. Kita ingat, ternyata selama ini, banyak nikmat yang kita dapat, tapi kita belum mampu mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan kita sabar, terhadap ujian yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah angkat segala benyakit ini. Allah angkat wabah ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadhan, bulan terkabul dua. Ya Allah, ya arhaman rahimin. Ya Allah, ya arhaman rahimin. Ya Allah, ya arhaman rahimin. Berilah kepada kami kemampuan, agar kami waspada, agar kami selalu menjaga diri, agar kami selalu turuti dan ta'ati berintah agamamu, berintah agama Islam. Dalam kondisi ini, kita menikuti pandangan Nabi Muhammad SAW. Apalagi pandangan Nabi Muhammad dan pandangan pemerintah menjadi sama dengan satu tujuan untuk menjaga masyarakat kita dari segala bahaya dan bernyakit. Jadilah orang-orang yang pahlawan untuk diam di rumah karena inilah posisi kepahlawanan kita, posisi berjuangan kita. Linduni diri, lindungi orang lain, mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam, tangguh, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kita semua berkeinginan menjadi orang kaya. Kekayaan yang berguna bagi keluarga kita, berguna bagi umat. Dan pasti berharap mendapatkan penhasilan lebih daripada cukup. Nabi Muhammad SAW berdagang, sahabatnya berdagang, isterinya Siti Khadijah berdagang, dan semuanya orang kaya yang sangat bermanfaat harta mereka untuk umat Islam dan untuk agama. Ini kesempatan. kita bisa belajar bisnis. Kita belajar mencari penhasilan yang halal. Riskan, tayiban, mubarakan untuk menutupi kebutuhan keluarga dan bahkan bisa beramal salih dan berinfak di jalan Allah SWT. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.